Intro Halo Tribuners, ketemu lagi bareng aku Nia di program Ramadan Nah kali ini Tribun Travel bakalan membagikan apa aja nih kuliner-kuliner khas Ramadan dari berbagai daerah di Indonesia Kali ini kita bakal ngomongin es pleret yang khas Blitar dimana traveler kalau lagi ada di Blitar nih pas buka puasa enaknya minum es pleret nih Nah seperti apa selengkapnya kita saksikan dalam penjelasan berikut Kali ini Tribun Travel akan membahas sebuah minuman yang kerap menjadi pilihan buat buka puasa di Blitar yaitu es pleret Es pleret merupakan minuman legendaris berupa dawat serta bola manis yang terbuat dari tukung beras Bola manis yang disebut pleret ini berisi gula merah yang meletus saat dikunyah Bola-bola manis tersebut ada yang berwarna merah serta putih Konon disebutkan bahwa kata pleret berasal dari bahasa Jawa plereti yang menggambarkan proses pembuatan minuman tersebut Es ini berawal dari tepung beras yang dibentuk bulatan kemudian dikukus hingga tanah Setelah itu dihaluskan dan diletakkan pada potongan bambu berlapis daun pisang Setelah itu adonan ditekan dan digulung menggunakan ibu jari sehingga membentuk semacam bulatan berongga Biasanya es pleret disajikan dalam gelas panjang dan berisi pleret, potongan serabi, cendol kuah santan hingga gula merah cair Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi penjelasan soal es pleret kuliner khas ramadhan dari Blitar Pokoknya traveler yang ada di Blitar nih haji banget ya nyobain es pleret ini Nah kalau gitu jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode program ramadhan berikutnya di channel Tribun Travel Selamat menjalankan ibadah puasa!